International Conference on Public Administration and Governance tahun 2023 kembali digelar oleh Departemen dan Magister Ilmu Administrasi Publik. Pada gelaran yang menghadirkan lima pembicara dari berbagai negara ini bertujuan untuk membahas berbagai isu aktual yang ada dalam ranah ilmu administrasi publik. Ketua Panitia Ahmad Amiruddin mengatakan, selain mengupas berbagai isu aktual, konferensi internasional kali ini juga bertujuan untuk memperkuat riset dalam bidang ilmu administrasi publik, terutama dalam era digital. Perkembangan digital yang cepat berdampak pada pelayanan publik kepada masyarakat karena dengan teknologi digital pelayanan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan transparan. Hal ini menjadi salah satu topik pembahasan dalam konferensi internasional ilmu administrasi publik dan pemerintah yang diadakan oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Ketua Panitia Konferensi Aikopek Ahmad Amiruddin menjelaskan, selain membahas fenomena dan perkembangan digital dalam pelayanan publik di berbagai negara, konferensi ini juga bertujuan untuk memperkuat riset kolaborasi antar kampus dari berbagai negara ini. Konferensi ini diharapkan mampu menjadi jejari yang kuat untuk memperkuat riset dalam bidang pelayanan publik yang terus berkembang dalam berbagai bidang. Ini adalah konferensi kedua kami yang diselenggarakan oleh Departemen of Public Administration dan juga Master of Public Administration. Dalam Sekenikopek ini tujuannya adalah memperkuat kerjasama dalam bidang penelitian dan juga bidang pendidikan. Dan pada acara ini kita berhasil mengundang 5 keynote speaker dari 5 negara yang berbeda dan partisipannya juga nanti akan ada mahasiswa-mahhasiswa asing dari Thailand, dari Turki untuk bisa bergabung. Dan harapannya tentu tahun depan bisa terlaksana dengan bisa mengundang seluruh keynote secara offline, hadir di Malang dan juga bisa melibatkan lebih banyak lagi partisipan dan juga presenter yang lebih berkualitas lagi.